assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan saya di channel afrianto.com pada kesempatan kali ini saya mendapat servisan hp sony sony n820 ya sony n820 ini kata pemiliknya eh udah bisa nyala ya kalau di tekan tombol powernya itu sampai eh nyala lampunya aja lampunya di posisi lampu terus mati lagi ya Nyalakan lagi sampai di lampunya mati lagi ya seperti ini ya seperti ini kawan-kawan ini sengaja saya kurangi lightingnya untuk kalau ditambah lightingnya lagi itu tidak bisa kelihatan lampu dari HP tersebut ya ini mirip sekali ini banyak rata-rata ini mungkin akibat jatuh atau gimana mungkinlah Oke saya Nyalakan ya saya tekan tombol power nah itu dia kalau saya lepas dia mati nah Nyalakan lagi ya saya lepas dia mati ikut juga mati ya nah seperti itu ya Nah seperti itu saya tahan dia tetap menahan ya dia tetap tahan saya lepas dia mati nah seperti itu nah ini sudah beberapa kali kasus ini saya dapat ya saya hanya tidak membongkar ya tidak membongkar ini HP saya hanya ambil baterainya aja nah baterai ini saya coba dari baterainya dulu kemungkinan dari baterai tersebut bukan dari HP nya ya sebab mungkin dari ya baterainya ini bisa mati suri ya baterai juga bisa mati suri Oke dari baterainya saya ambil untuk suntik tegangan 12V ya Nah ini saya mau suntik tegangan 12V untuk baterai ini ya ini baterainya juga bukan baterai Sony baterai aplikasi aplikasi smartphone experience Oke saya gunakan untuk masuk tegangan 12V menggunakan ini ya menggunakan ini tapi apa namanya adaptor adaptor 12V nah ini adaptor 12V nah itu ya outputnya 12V terus saya ada tambahan lagi ya ini terminal terminal ya seperti ini cepitan cepitan negatif dan positif ini terminalnya ini terminalnya saya buat juga sendiri ya seperti inilah ini tombol powernya speed on off oke terus ada ketambahan lagi untuk ini ya saya gunakan ini untuk mendeteksi ya apakah tegangan 12V itu masuk ke baterai apa tidak nah caranya nanti saya kasih caranya bagaimana ini saya tidak memerlukan atau tidak memakai power supply ya masuk tegangan 12V tidak saya tidak menggunakan power supply saya gunakan ini saya gunakan ini nyalakan dulu ya ke 20 ya ini tanda panahnya ke angka 20 DC volt nah terus yang ini kita sambungkan dulu kita sambungkan dulu ke listrik oke sudah ya kita kembalikan lagi ini maaf ini maaf ini goyang-goyang terus yang ini nah jacknya yang ini kita sambungkan ke terminal yang tadi nah ini sambungkan disini oke kita nyalakan ini sudah on ya sudah on oke caranya seperti ini ya ditonton sampai habis kalau mau mendapatkan informasi dari video saya oke seperti ini ya kita dapatkan ke warna merah ya yang ke positif positif ke positif negatif ke pin negatif ya seperti ini ini maaf nih risik sekali karena saya membuat videonya lagi hujan-hujanan oke itu ya sudah ya nah tandanya seperti ini udah masuk ya saya lepas dulu saya lepas lepas ini ya nah dan tuh ini kita alihkan dulu ya kita alihkan ke seribu baru dia bisa terdeteksi seperti ini ya 13 volt sebenarnya itu sebenarnya itu 12 volt tapi ini terbaca 13 volt enggak masalah yang pasti outputnya ya output dari eh apa itu namanya adaptornya itu 12 volt nah seperti ini ya kawan-kawan ya saya sudah beberapa kali seperti ini ternyata berhasil ya ini 12 volt ya sudah 12 volt oke kita langsung seperti ini ya oke ini kan positif negatif jangan salah ya jangan kebalik jangan seperti ini itu salah nah kita balikkan dulu ini ke sini ya begini oke begini terus kita suntik pegangan 12 volt caranya seperti ini ya oke lihat ini lihat ya tuh 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 kita suntik ini ya lepas lagi oke oke suntik lagi suntik lagi suntik lagi tahan lepas lepas dan ininya error nah itu dia ya kita suntik lagi ya kita suntik lagi oke biar baterainya ini sadar dari tidurnya yang lelap baterai juga bisa tidur bisa mati suri manusia bisa mati suri oke ya kita cek dulu ya cek menggunakan cas jepit seperti ini ya ya LCD oke kita coba cek nah itu udah ada notifikasinya ya tapi masih lemah masih lemah itu oke yang tadi salah ya oke ini ya eh 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 tuh terus kita cas dulu kita bantu cas dengan pakai cas jepit dulu ya seperti ini ya kenapa saya menggunakan pengecas jepit yang seperti ini karena ada LCD nya jadi bisa kelihatannya ya baterainya kosong atau notifikasinya ini terang terang atau redupnya kalau misalnya redup sekali berarti baterainya sangat lemah ya kalau seperti ini sudah eh oke ya tapi kita maksimalkan lagi oke kita cas dulu kalau yang ini kita matikan dulu ya yang ini kita matikan terus yang ini kita matikan juga oke 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 ya ini kita alihkan kameranya kesana oke ini kita cabut sekarang kita cas yang ini ya kita cas oke oke itu misi ya sudah mengisi oke kita lihat kita lihat sama-sama oke maaf nih kita lihat dulu ini siapa tidak nah itu sudah tahap pengisian itu normal berarti oke seperti itu kita tunggu dulu untuk beberapa menit karena tahap pengecasan untuk cas jepit ini lumayan memakan waktu ya nah ini solusinya untuk yang tidak mempunyai power supply ya oke sekarang kita ambil dulu baterainya mungkin udah bisa digunakan ya ini pengecasan sangat singkat hanya 30 menit pengecasan terus kita ambil oke kita ambil dulu ya oke kita alirkan dulu oke oke ya sekarang kita sekarang kita coba dulu kita tes mau nyala apa tidak kita lihat kita lihat dulu oke itu udah ada tanda-tanda masih bertahan ya nah tanda-tanda oke hp-nya sudah mantap lagi sudah bisa nyala seperti biasanya ya ya kita tunggu oke ini udah bagus ya sudah bagus ini sudah bagus oke 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 hp-nya sudah nyala jadi untuk kawan-kawan ya untuk kawan-kawan kalau kendala hp seperti tadi seperti ini ini jangan langsung ke counter ya kalau bisa di perbaiki sendirilah dengan cara ya seperti tadi yang saya kasih tahu ya seperti video ini ya ikutin aja seperti video ini ya hampir rata-rata saya memperbaiki hp yang eh kasusnya seperti ini berhasil semua ya untuk semua tipe maksudnya semua tipe semua android itu seperti ini nah jadi baterainya ini baterainya ini itu mati suri nah kalau mati suri kita suntik 12V tegangan kasih tegangan 12V menggunakan adaptor dan seperti tadi terus baru di cas jepit cas jepit yang seperti ini ya seperti ini LCD seperti ini biar mantap jiwa oke sekarang sudah bisa di kembalikan dengan pemiliknya dan ini saya akan tulis spawn ya lumayan ini oke cukup sekian dulu video ini terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol like share like dan komen di di bawah ini ya di video ini oke terima kasih wabillahi topik walidahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap dadah dadah terima 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 terima